Orang-orang yang memiliki sedikit pekerjaan, biasanya sangat banyak bicara. Semakin mereka berpikir dan bertindak, semakin sedikit mereka berbicara. Senang orang-orang yang sejarahnya dibaca dengan kebosanan. Biasanya mereka yang memiliki bakat besar adalah orang yang naif. Saya selalu mengamati bahwa untuk berhasil di dunia, seseorang harus terlihat gila dan bijaksana. Jika seorang warga negara memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka larang, itu tidak akan lagi menjadi kebebasan, karena yang lain akan memiliki hak yang sama. Paling mengagumkan tidak membicarakan hal-hal sampai selesai. Ketika kematian telah cocok dengan keberuntungan, pemakaman seharusnya tidak membedakan mereka. Dalam hukum publik, tindakan keadilan yang paling berat adalah perang, karena dapat memiliki efek menghancurkan masyarakat. Ketika semua pemerintahan berlangsung lama, ia rusak sedikit demi sedikit, dan tanpa menyadarinya. Ketika seseorang mencari begitu banyak cara membuat dirinya takut, seseorang selalu menemukan dirinya untuk dibenci terlebih dahulu. Pengarang adalah seorang yang bodoh, yang tidak puas, memiliki orang-orang yang bosan hidup dengan dia, bersih keras, menyiksa generasi yang akan datang. Keberhasilan sebagian besar hal tergantung pada mengetahui berapa lama yang dibutuhkan untuk berhasil. Kebanyakan pria lebih mampu melakukan perbuatan besar daripada yang baik. Untuk menjadi benar-benar hebat, seseorang harus berdiri bersama masyarakat, bukan di atasnya. Semua akan hilang jika orang yang sama atau badan yang sama dari kepala sekolah atau bangsawan atau orang-orang melaksanakan tiga kekuatan ini, membuat hukum, melaksanakan resolusi publik, dan menilai kejahatan atau perselisian individu. Perceraian sangat diperlukan dalam peradaban modern. Jika segitiga-segitiga itu membentuk Tuhan, mereka akan menyusunnya dengan tiga sisi. Olahraga menyukai itu karena menyombongkan ketamakan, yaitu harapan untuk memiliki lebih banyak. Ketidakadilan yang dilakukan terhadap individu adalah ancaman yang dibuat untuk seluruh masyarakat. Kami selalu ingin menjadi lebih bahagia dari yang lain, dan itu salah. Bagi kebanyakan orang, saya lebih suka memberi mereka alasan dengan cepat daripada mendengarkan mereka. Dekomposisi semua pemerintahan dimulai dengan peluruhan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya. Ketika masyarakat dilahirkan, kepada negara adalah mereka yang memberikan karakter khusus. Kami selalu membayangkan orang lain jauh lebih bahagia daripada yang sebenarnya. Di sini, seorang suami yang mencintai istrinya adalah seorang pria yang tidak memiliki cukup pahala untuk disintai oleh orang lain. Persahabatan adalah kontrak di mana kita memaksakan diri untuk melakukan sedikit bantuan. Tampaknya, kehidupan kita meningkat ketika kita dapat menyimpannya dalam ingatan orang lain. Ketika pria berjanji pada seorang wanita bahwa mereka akan selalu mencintainya, mereka pada gilirannya berasumsi bahwa mereka berjanji akan selalu baik. Kebebasan adalah hak untuk melakukan apapun yang diizinkan oleh hukum. Saya suka petani, mereka tidak cukup bijaksana untuk beralasan buruk.